Ikuti berdari Kumpas.com, pertandingan Qatar dan Ecuador merupakan rangkaian grup A Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Albaid, kota Alcor, Qatar. Dalam laga itu, tim Ecuador berhasil menjegal tuan rumah dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, Ecuador menjadi tim pertama yang meraih kemenangan di Piala Dunia 2022. Cetakan 2 gol merupakan hasil tendangan dari Ener Valencia pada menit ke-16 melalui penalti dan menit ke-31. Melalui hasil ini, Ecuador mampu membuktikan sekaligus membantah isu tak sedap yang menerpatimnya yakni menerima swap dari Qatar untuk mengalah. Diketahui, kabar swap ini bermula dari pernyataan pakar politik sekaligus Direktur Regional British Center di Arab Saudi, Amjad Taha. Ia mengklaim Qatar membayar 7,4 juta dolar AS atau setara sekitar 115 miliar rupiah kepada 8 pemain Ecuador. Hal ini agar tim Ecuador itu membiarkan tuan rumah menang dalam laga perdana pertama. Namun, pelatih Qatar, Felix Sanchez, sebelumnya juga sudah membantah dan menyebut berita itu tidak berdasar.